Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 10 Gou Tokli Hum Su Yan Hong, Tiong Toa Sian Seng, Fu Hiong Kun bertiga kembali ke An Lek Hu. Lam Tau dan Xiao Chu membawa Ilan pulang. Setelah bertemu dengan Ilan, mereka bertiga baru tenang. Lam Tau melihat baju Tiong Toa Sian Seng dan bertanya, apakah Tiong Toa Sian Seng terluka hampir terluka, kepandaian pelian kau benar-benar misterius dan sulit ditebak kata Tiong Toa Sian Seng. Apakah Ilan baik-baik saja tanya Su Yan Hong? Xiao Chu menaruh Ilan di atas ranjang, sampai sekarang dia belum bangun, sepertinya sedikit berbahaya Su Yan Hong tergesa-gesa menuju ke sisi ranjang. Terlihat wajah Ilan pucat, sepasang matanya dipejamkan dan kelihatan seperti bengong terus. Fu Hiong Kun mendekat, pelan-pelan membalikan kelopak mati Ilan dan memeriksanya dengan teliti. Dia juga memeriksa nadi di tangan Ilan. Lam Tau berkata, kulihat sepertinya mereka sudah ada persiapan, maka sebelumnya sudah memberi Ilan makan sesuatu betul. Itu adalah racun kata Fu Hiong Kun. Racun apa tanya Su Yan Hong terkejut? Aku belum pernah mengetahui racun ini. Sepertinya bukan hanya satu jenis racun karena denyut nadinya sangat tidak teratur dan kacau. Aneh, beberapa macam racun dicampur menjadi satu tapi khasiat di antara racunnya tidak saling menghilangkan. Su Yan Hong dan Tiong Toa Sian Seng segera teringat Tianta Siang Kun memaksa mereka minum menggotok lihun ciu, arak ngotok lihun. Itu pasti ngotok lihun, teriak Lam Tau. Semua orang melihat dia. Kecuali Tiong Toa Sian Seng, yang lain merasa terkejut, apalagi Su Yan Hong. Racun ini sangat keras. Walaupun orang yang minum racun ini mempunyai tenaga dalam yang kuat, setelah minum racun ini akan seperti orang hidup tapi juga seperti orang mati. Tidak ada obat penawar maka akan sulit melewati masa tiga bulan kata Lam Tau. Pantas dua orang aneh itu memaksa kita minum arak itu kata Tiong Toa Sian Seng. Apakah kalian meminumnya Lam Tau terkejut? Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala, mereka mengancam dengan nyawa Ilan tapi Ilan sudah diselamatkan oleh kalian berdua, mana mungkin kita mau minum arak itu Lam Tau menghembuskan nafas lega. Dia melihat wajah Ilan, tidak disangka mereka begitu kejam, sampai-sampai seorang anak juga tidak dilepaskan. Dia juga melihat Fu Hiong Kun, apakah nona Fu punya kero untuk menyelamatkannya kecuali aku tahu jenis kelima racun itu kata Fu Hiong Kun. Itu tidak jadi masalah kata Lam Tau. Selain Tiong Toa Sian Seng, yang lain melihat Lam Tau dengan keheranan. Apalagi si Yao Chu, dia bertanya, dari mana guru bisa tahu banyak tentang hal ini, kau kira menjadi guru itu mudah? Lam Tau tertawa dingin. Walaupun Su Yan Hang curiga tapi dalam keadaan seperti ini dia tidak leluasa untuk bertanya, dia hanya berkata, harus Ciam Pue yang mengerahkan banyak perhatian, juga merepotkan nona Fu Fu Hiong Kun ingin mengatakan sesuatu, Lam Tau sudah tertawa dan berkata, kalau kau berkata begitu, berarti kau tidak menganggap kita adalah teman Su Yan Hang tertawa kecut. Pada waktu itu ada seorang pelayan kepercayaan datang melapor, Kaisar telah menurunkan perintah. Katanya Hao Uya berusaha memberontak, rumah Hao Uya harus diperiksa apa wajah Su Yan Hang segera berubah, mana pelayan istana di ruangan tamu. Yang datang bersama masih ada Ntian Hou, Tiang Seng dan prajurit-prajurit istana. Harap Hao Uya pergi melalui jalan rahasia Su Yan Hang marah, itu pasti adalah rencana busuk Liu Kun. Kaisar sudah jatuh di tangannya, terpaksa harus mendengar apa yang dikatakan hati dia bergolak dan segera membalikan tubuh ingin keluar, tapi dicegat oleh Tiong Toa Sian Seng, sekarang bukan waktunya untuk memamerkan keberanianmu guru, Liu Kun pasti sudah mengatur hal ini. Kalau kau keluar, berarti mengantar kambing ke mulut harimau. Racun ilan belum dikeluarkan, lebih baik kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah melihat keadaan nanti, baru kita menyusun rencana lagi kata Tiong Toa Sian Seng dengan dingin. Baik, Su Yan Hang segera menjawab, di mana lutan pelayan setia itu menjawab, Di dalam rumah ini ada matu-matu yang ingin membawa orang-orang Liu Kun ke arah ruangan rahasia, yang sudah dibunuh oleh Lu Kong Chu. Sekarang Lu Kong Chu sedang memancing orang-orang Liu Kun untuk pergi dari sini. Baik, Xiao Chu menepuk meja, aku tidak salah menilai bocah ini. Dia meloncat bangun. Tapi Lentau mencengkramnya, bila kau keluar sekarang, berarti kau ingin memberitahu orang-orang Liu Kun bahwa kita berada di sini tapi lutan, Xiao Chu terpaku. Kalau tidak akan mati, dari awal sudah mati. Orang ini punya keberuntungan besar, nasibnya juga baik, tidak perlu dikhawatirkan. Memang Lentau menyuruh Xiao Chu jangan khawatir, tapi sebenarnya dia sangat khawatir. Hanya saja sekarang sudah tidak ada waktu untuk khawatir. Memang Liu Kun sudah mengatur juga menyiapkan rencana yang terburuk. Begitu mendengar kabar bahwa Tian Te Xiang Kun gagal dan Su Yan Hang sudah menyelamatkan Ihlan melarikan diri, rencana kedua sudah disusun. Dia menurunkan perintah kepada Intian Hou untuk membawa seratus prajurit kerajaan pergi ke San Setatong untuk membunuh Ong Soie. Orang-orang Ong Soie sangat banyak, terlihat kesulitan di wajah Intian Hou. Dia belum mempunyai kekuasaan dan prajurit, kau khawatir apa Liu Kun sangat tenang. Hamba belum mengerti dulu Meng Teh, nama orang, menculik Kaisar untuk mengancam semua prajurit agar mendengarkan apa yang dia katakan. Sekarang Kaisar sudah di tangan kita, apakah kita tidak bisa mengikuti kera ini tapi Ong Soie adalah orang penting dan dia tidak pernah berbuat salah. Sekarang ingin mengatakan kesalahannya, kesalahan yang kita tuduhkan kepada dia bisa kita cari-cari. Aku ingin memberi dia kesalahan bersekongkol dengan Anlek Hao untuk memberontak, kemudian menjaring semuanya agar di kemudian hari tidak ada bencana lagi, Kiu Chian SWE benar-benar pintar. Sekarang bawahan segera mengurus pasukan tunggu, Liu Kun tertawa dingin, Ong Soie masih tidak mempunyai pasukan atau kekuasaan. Kau cukup mengirim beberapa orang kepercayaan untuk membereskan dia, tidak perlu pergi sendiri. Aku masih ada hal penting yang ingin kau bereskan tentang apa tanya In Tian Hou. Sebentar lagi aku akan ke istana memaksa Kaisar menurunkan permtali untuk memeriksa rumahan Lek Hao. Kau dan Tiang Seng segera mengumpulkan pasukan dan siap berangkat kapampun Liu Kun berpesan lagi, Hong Po Tiong, ih, Hong Po bersaudara segera mendekat. Pada waktu yang bersamaan aku juga akan memaksa Kaisar menghentikan komandan pasukan Kang Pin dan menyerahkan kekuasaan kepada kalian dua bersaudara Hong Po bersaudara sangat gembira. Mereka berlutut, hidup Kiu Chian SWL Liu Kun tidak ragu-ragu lagi. Dia segera siap berangkat ke ibu kota. Sebenarnya Kaisar terlalu memaksa untuk menjatuhkan Liu Kun. Keberhasilan demi keberhasilan membuat Kaisar mengira telah berhasil mengikis kekuatan Liu Kun. Bila Liu Kun tidak sanggup melawan hanya bisa duduk menunggu dibunuh. Tapi dia lupa Liu Kun masih mempunyai kekuatan yang besar di dalam istana. Dengan kekuatan ini Liu Kun menguasai istana dan langsung mengancam Kaisar. Di dalam keadaan seperti itu, terpaksa Kaisar harus menuruti apa yang dikatakan Liu Kun. Kamar rahasia di An Lekhu memang sangat rahasia, tapi lama-kelamaan tetap diketahui oleh Matu Matu Liu Kun. Begitu tahu, Intian Hou dan Tiang Seng datang membawa prajurit untuk memeriksa. Mereka segera muncul dan bergabung. Mungkin Su Yan Hang dan lain-lain tidak boleh mati. Lu Tan menunggu mereka lama tidak kembali. Dia keluar dari kamar rahasia agar dia bisa bergabung bila diperlukan. Tapi dia melihat ada Matu Matu dan segera membunuhnya. Walaupun ilmu silatnya belum pulih tapi membunuh Matu Matu itu bukan hal yang sulit. Tapi jika ingin menghindari kejaran Intian Hou dan Tiang Seng, tidak semudah membunuh Matu Matu tadi. Dia juga terpikir Su Yan Hang dan lain-lain sudah kembali melalui jalan rahasia dan berada di kamar rahasia, maka dia memancing Intian Hou dan Tiang Seng untuk pergi dari sana. Setelah membunuh Matu Matu itu, dia segera meninggalkan tempat. Dia agak mengenal daerah sana, dengan berputar ke kanan ke kiri dia bisa keluar di belakang Taman Bunga, lalu keluar melewati pagar dinding yang tinggi. Intian Hou dan Tiang Seng yang melihat Lu Tan, mereka bertekad untuk menangkapnya agar berjasa di hadapan Liu Kun, maka mereka terus mengejar Lu Tan. Mereka meninggalkan prajurit istana yang mereka bawa. Setelah Lu Tan keluar dari rumah, dia segera lari di gang. Intian Hou dan Tiang Seng masih mengejarnya. Yang satu mengejar dari bawah, satunya lagi mengejar di atas genteng. Setelah melewati dua gang, akhirnya mereka bisa mencegat Lu Tan. Tiang Seng turun dari atas genteng dan menghadang di depan Lu Tan. Lu Tan segera meloncat ke atas genteng. Dengan gerakan kaki dan tangan yang pastinya tidak secepat Intian Hou dan Tiang Seng baru berdiri sudah naik ke atas genteng lagi. Margalu, kalau kali ini membiarkanmu kabur, berarti sia-sia aku melatih sepasang telapaku Intian Hou tertawa terbahak-bahak kemudian menyerang dengan sepasang telapak tangannya. Suara yang keluar terdengar seperti petir. Tiang Seng juga tidak lambat, dengan kelincahan tubuhnya menutup jalan mundur Lu Tan. Tidak sampai sepuluh jurus, Lu Tan sudah kerepotan. Dia berpikir bila dia jatuh di tangan Liu Kun, dia pasti mati, lebih baik melawan sampai titik darah penghabisan. Mati juga bisa menutup mata. Tiang Seng dan Intian Hou melihat tekat Lu Tan. Mereka juga melihat ilmu silat Lu Tan tidak sekuat dulu dan mereka akan menang. Maka mereka pun menyerang dengan gencar. Karena tidak hati-hati, Lu Tan terkena pukulan Tiang Seng dan terpelanting di atas genteng. Tiang Seng segera mendekat. Intian Hou juga tidak lambat. Lu Tan berguling-guling di atas genteng untuk menghindari 16 serangan telapak. Terlihat dia tidak akan bisa menghindar lagi. Tiba-tiba dari tempat gelap keluar seorang perempuan bertutup wajah. Dengan pedang perempuan itu menghadang serangan Intian Hou dan Tiang Seng. Setelah bertarung tiga jurus, Intian Hou dan Tiang Seng sudah melihat aliran ilmu pedang ini. Tiang Seng tertawa dingin, ternyata pesilat pedang dari Hoa San Pai, orang Ling Ong Hou, kuncu sungguh hebat kata Intian Hou. Perempuan ini terpaku, dia membuka penutup wajah. Ternyata memang adalah Seng Chau. Dia berkata, kalau memang aku, kalian mau apa Intian Hou tertawa, tadinya kita tidak yakin kalau kau yang membawa Lutan pergi. Walaupun curiga dan bertanya kepada Ling Ong, kau bisa saja tidak mengaku. Kami juga tidak bisa apa-apa sekarang. Lebih baik Kiu Chian SWE ke Ling Ong Hou meminta orang. Pada waktu itu, entah apa yang harus dijelaskan oleh ayahmu ini adalah masalahku. Memang Su Cheng Chau sedikit terkejut. Bila Liu Kun menginginkan orang, carilah aku Intian Hou menggelengkan kepala. Lebih baik mencari ayahmu Tiang Seng tertawa. Kiu Chian SWE menganggap ayahmu adalah orang yang dapat dipercaya. Sekarang terjadi hal ini. Kau harus ada pesan yang baik untuk Kiu Chian SWE. Silahkan Kun Chu, kata Intian Hou. Silahkan Lu Kong Chu, kata Tiang Seng. Su Cheng Chau terpaku. Lutan bertanya, mengapa dipersilahkan pergi? Kau tidak pergi gara-gara kau belum pulih dan bertarung dengan mereka. Jika aku tidak datang tepat waktu, ilmu silatku sampai sekarang belum pulih karena diberi racun Goan Kutsan oleh Kun Chu. Aku belum berterima kasih kepadamu. Wajah Su Cheng Chau terlihat malu, tapi dia tetap berkata, aku sendiri diam di rumah. Hari demi hari dilewati dengan tidak enak. Aku hanya berharap kau bisa tinggal untuk menemaniku sementara waktu. Siapa tahu kau ribut ingin pergi. Karena cemas, aku memikirkan care-care ini lutan belum tahu Su Cheng Chau memperalat dia untuk memaksa Su Yan Hang menikahi dia. Setelah mendengar kata-kata itu, lutan lulu lagi. Su Cheng Chau bisa melihat rotu wajah. Dia segera berkata, aku juga tahu itu tidak baik tapi aku tidak punya care lain lagi, Yang pasti aku yang salah lutan merasa tidak enak, sudahlah tidak apa-apa betulkah kau tidak marah kalau Kun Chu mempunyai niat tidak baik, hari ini tidak akan datang menyelamatkan aku. Sekarang aku berharap Kun Chu pulang agar tidak terjadi sesuatu apakah aku orang yang tidak mau menolong orang yang dalam bahaya Su Cheng Chau marah. Yang pasti tidak ada suara yang menjawab, hanya saja In Tian Hou dan Tiang Seng adalah dua pejabat yang sangat baik, kita jangan tidak menghormati mereka semua orang menelusuri asal suara ini. Ternyata berasal dari Xiao Sam Kong Chu yang berdiri di atas atap. Di belakangnya bersinar bulan yang terang. Guru, Su Cheng Chau berteriak. Xiao Sam Kong Chu seperti terang turun di sisi Su Cheng Chau, mengapa kalian masih belum pergi Su Cheng Chau ingin berkata sesuatu? Xiao Sam Kong Chu segera membentak, cepat pergi, Su Cheng Chau sudah lama mengikuti Xiao Sam Kong Chu, dia mengenal sifatnya dan tahu dia pasti sudah punya rencana, maka dia mendorong lutan, Ayo, kita pergi tidak ada reaksi dari lutan, Su Cheng Chau sudah menarik bajunya pergi. Tiang Seng dan In Tian Hou yang melihat itu seperti mau bertindak, tapi akhirnya mereka tetap tinggal di tempat. In Tian Hou melihat Xiao Sam Kong Chu, apakah Xiao Heng tahu apa akibatnya kalau kalian tidak memberi tahu Liu Kun, mana mungkin Liu Kun tahu apakah Xiao Heng tahu kami adalah orang kepercayaan Qiyuqian SWE kata In Tian Hou sambil tertawa. Apakah Xiao Heng punya care agar kita tidak melapor kepada Liu Kun kata Tiang Seng? Caranya sangat sederhana jawab Xiao Sam Kong Chu dingin, apakah kalian berdua tahu ada semacam orang tidak bisa berbicara siapa dia orang mati? Begitu Xiao Sam Kong Chu mengeluarkan kata-kata ini, Tiang Seng juga berteriak, hati-hati, pada waktu bersamaan, pedang Xiao Sam Kong Chu sudah keluar dari sarung, pedangnya tetap adalah pedang yang sudah terputus tiga inci. Pedang Toan Chang Kiam segera menyerang ke tenggorokan In Tian Hou. Reaksi In Tian Hou sangat lincah. Dia menjepit pedang dengan kedua telapak tangannya. Walaupun reaksi dia terlihat lebih lamban daripada Tiang Seng, tapi sebenarnya tidak. Dia melihat jelas jurus Xiao Sam Kong Chu bisa ditahan dengan menjepit dua telapak. Tiang Seng sangat mengenal sifat In Tian Hou, Sebenarnya kata hati-hati itu ditujukan untuk Xiao Sam Kong Chu, karena mereka sudah terbiasa bekerja sama, dia segera menyerang dengan gencar. Yang dia serang adalah nadi-nadi penting Xiao Sam Kong Chu. Kalau sepasang telapak In Tian Hou bisa menguasai jurus pedang Xiao Sam Kong Chu, sepasang telapak Tiang Seng bisa sangat tepat. Tapi sayang In Tian Hou melihat dengan sangat tepat, dan walau sepasang telapaknya juga begitu cepat, tapi Xiao Sam Kong Chu lebih tepat. Jurus pedang Xiao Sam Kong Chu terlihat tidak akan bisa berubah lagi, tapi tiba-tiba muncul perubahan pada gerakan pedangnya, ujung pedangnya tiba-tiba memutar. Jika sepasang telapak In Tian Hou terus menepuk akan tertepuk ke ujung pedang. Walaupun dia selalu berkata telapaknya keras seperti besi dan batu, tapi telapak tetap bukan besi. Bila diteruskan, tangannya akan patah. Dia sudah bisa menghitung perubahan ini maka langsung membalikan sepasang telapak, dengan tetap menepuk punggung pedang. Pak sepasang telapak tangannya menepuk seperti dua batu atau besi saling beradu. Tapi bukan menepuk di punggung pedang, melainkan sepasang telapak saling menepuk. Pada waktu itu pedang Xiao Sam Kong Chu sudah berkelebat keluar dari sepasang telapak In Tian Hou dan mengarah ke arah sepasang telapaknya. Semua perubahan ini diluar dugaan In Tian Hou. Begitu merasa ada perubahan, Tiang Seng sudah terjatuh, sepasang telapak tangannya sudah patah. Tubuh Xiao Sam Kong Chu terus bergerak. Pedang menepis dari atas ke bawah ketenggorokan Tiang Seng. Tubuh Tiang Seng terbang keluar, terpelanting di atas genteng, dan mati seketika. Pedang patah Xiao Sam Kong Chu berputar. Dia menahan serangan telapak In Tian Hou. Serangkaian gerakan ini dia lakukan dengan tepat juga berbahaya. Di dalam bahaya terdapat kemenangan. Bila ada sedikit kesalahan, bukannya akan menang melainkan akan kalah. Serangan telapak In Tian Hou ditutup. Di dalam keterkejutan, dia masih bisa memuji, baik, kata baik baru terucap dari mulutnya, tubuhnya segera dikurung oleh jala pedang. Xiao Sam Kong Chu ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, dia bertarung dengan tenaga penuh. In Tian Hou terkurung di dalam jala pedang, empat bagian tubuhnya sudah terluka. Walaupun bukan nadi penting, tapi keringat dingin sudah keluar. Dia berpikir kalau terus-menerus seperti ini, dia pasti akan mati, maka dia membentak dan memberontak. Tapi begitu sepasang telapak baru menyerang, jala pedang sudah terpencar. Xiao Sam Kong Chu tiba-tiba mundur tiga kaki, tapi dia segera maju lagi. Cahaya pedang berkilauan, pedang sudah keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Ini benar-benar di luar dugaan In Tian Hou. Dia ingin menghindar dari serangan pedang Xiao Sam Kong Chu tapi tidak sempat lagi. Maka dia ingin mengorbankan telapak kirinya untuk menyambut serangan ini. Dia merasa kekuatan telapaknya sangat kuat sehingga sanggup memecahkan batu. Tapi serangan Xiao Sam Kong Chu dilakukan dengan tenaga penuh. Telapak tangan terdiri dari darah dan daging, digunakan untuk menyambut serangan pedang yang datang, pasti putus dan putus dengan cepat. In Tian Hou sama sekali tidak merasakan sakit sama sekali. Tadinya dia ingin membalas dengan tangan kanan dan memukul tubuh Xiao Sam Kong Chu. Tapi pedang Xiao Sam Kong Chu dengan sangat kuat sudah menepis wajahnya. Masuk ke daging tidak lebih dari satu inci, tapi pedang ditepiskan dengan tenaga penuh. In Tian Hou terbang jauh. Wajahnya hampir terbelah dua, dia mati di atas genteng. Pedang dimasukkan ke sarung. Xiao Sam Kong Chu menarik nafas dan lari menghilang. Setelah berjalan, Xu Cheng Cao bertanya kepada Lutan, mengapa hanya kau sendiri yang berada di Anleku Haouya dan lain-lain sudah pergi ke Yaculin menemui sutusan lampion dari Pek Lian Kau? Ada apa Lan Lan diculik oleh Pek Lian Kau? Haouya terpaksa pergi katanya Liukun bersekongkol dengan Pek Lian Kau. Berarti itu adalah ide Liukun. Mengapa Liukun memaksa Kaisar menurunkan perintah untuk memeriksa rumahan Lekau? Kelihatannya Haouya dan lain-lain sudah menyelamatkan Lan Lan. Hal ini membuat Liukun marah. Anjing yang masuk ke Gangbuntu sekarang balik menggigit kata Lutan. Haouya sekarang pasti kembali melalui jalan rahasia. Jika diketahui oleh Matu Matu yang diatur Liukun, dia akan membawa Ntian Hou dan Tiang Seng masuk ke jalan rahasia itu. Akibatnya tidak terbayangkan di dalaman Lekhu ada jalan rahasia Lutan mengangguk. Sekarang sepertinya Haouya dan lain-lain sudah tahu ada mata-mata dan meninggalkan tempat melalui jalan rahasia. Pintu keluar jalan rahasia berada di mana bila kita kesana mungkin masih sempat berkumpul dengan mereka. Kata-katanya belum selesai, Siao Sam Kongcu datang seperti terbang. Su Cheng Chow melayangkan tangan dan menyambut, Guru, bagaimana dengan dua orang itu mereka tidak akan mengejar lagi. Guru memang hebat, apa mereka terluka? Kalau hanya terluka, mereka akan pulang dan melapor pada Liukun. Bukankah tetap repot Su Cheng Chow terpaku tapi kemudian bersorak? Kalau tahu lebih awal, kita tidak perlu lari tergesa-gesa. Kemudian dia berkata lagi, tetap harus buru-buru kalian mau kemana berkumpul dengan Haouya dan Tiong Toa Sian Seng kata Lutan. Baik. Hati-hati di jalan dia berpesan kepada Su Cheng Chow, Guru tidak pergi kesana tidak Siao Sam Kongcu membalikan tubuh, segera berlari ke dalam kegelapan. Su Cheng Chow tahu hubungan Siao Sam Kongcu dengan Tiong Toa Sian Seng tidak begitu cocok. Asalkan Siao Sam Kongcu tidak melarang dia bertemu dengan Su Yan Hong, dia sudah merasa cukup puas. Maka dia tidak banyak bicara dan pergi tergesa-gesa. Belum sampai di tempat keluar jalan rahasia An Lek Kau, Su Cheng Chow dan Lutan sudah dicegat oleh Siao Chow. Tempat keluar rahasia ini bukan tempat yang aman. Su Yan Hong dan lain-lain sudah pergi, hanya tinggal Siao Chow berada di sana. Siao Chow mengkhawatirkan keselamatan Lutan. Waktu dia kembali lagi ke An Lek Kau untuk mencari tahu keberadaan Lutan, dia melihat Lutan sedang berjalan mendatangi. Yang pasti dia sangat senang. Terhadap Su Cheng Chow, dia memang tidak terlalu suka. Tapi setelah mengetahui Lutan telah diselamatkan olehnya, Siao Chow hanya diam. Su Yan Hong dan lain-lain karena terpikir di dalam kota banyak matu-matu Liu Kun dan memang mereka tidak ada tempat aman untuk bersembunyi, maka mereka bersembunyi di Pek In Kuan di luar kota. Sebenarnya itu adalah tempat Bu Tong Pai, tapi karena Lutan dan Fuhyong pun pemah tinggal di sana dan ketika diketahui oleh Liu Kun, tempat itu sudah ditutup. Untung murid-murid Bu Tong Pai bisa cepat meninggalkan Pek In Kuan, maka mereka bisa menghindari pembunuhan besar-besaran. Orang Liu Kun tidak tinggal di sana, hanya ada tempelan kertas di pintu bahwa tempatnya ditutup. Bagi Su Yan Hong dan lain-lain, itu malah suatu jaminan. Dinding tinggi Pek In Kuan bukan kesulitan bagi mereka. Fuhyong Kun segera memeriksa ilan, dia harus tahu racun apa baru bisa memberi obat penawar. Sebenarnya itu bukan hal yang mudah, tapi tidak disangka Lentou sangat mengenal racun itu, maka sangat membantu Fuhyong Kun. Sifat kakakku selalu melindungi yang salah dan terlalu bebas. Jelas-jelas sudah tahu mereka bukan orang baik-baik, tapi tetap membiarkan mereka hidup. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi masalah-masalah yang begitu rumit kata Lentou tanpa sengaja. Semua orang merasa aneh dengan kata-kata ini. Waktu ingin bertanya, Ihlan sudah sadarkan diri. Dia membuka matu dan bengong melihat mereka. Lan-lan, Su Yan Hong mendekat. Ihlan terus melihat Su Yan Hong dan tidak ada reaksi apa-apa. Su Yan Hong terkejut. Dia menggoyang-goyangkan pundak Ilan, Ihlan, ini ayah, apakah kau tidak mengenal ayah? Lalu bertanya kepada Fuhyong Kun, Nona Fuh, mengapa bisa seperti ini? Fuhyong Kun belum menjawab. Ihlan sudah menangis dan masuk ke pelukan Su Yan Hong. Lutan dan Su Cheng Chao datang, tapi tidak ada si Yau Chu bersama dengan mereka. Ternyata dia tetap tinggal di kota untuk mencari kabar. Saat Si Yau Chu kembali ke Pek Inkoan, hari sudah siang. Semua orang tahu pada saat yang bersamaan Liukun sudah memaksa Kaisar menurunkan perintah agar Keng Pin menyerahkan posisi komandan pasukan. Keng Pin tahu itu adalah akal busuk Liukun, Maka dia segera mengambil keputusan menolak menyerahkan posisi komandan pasukan. Orang yang dikirim ke sana oleh Liukun selain Hong Po bersaudara, masih ada orang-orang Pek Lian Kau. Karena tidak ada kesepakatan, mereka mulai bertarung. Untung semua orang-orang keluarga Lam Kiong keluar bertarung, maka baru bisa memukul mundur mereka. Mengapa keluarga Lam Kiong ikut campur tangan dalam hal ini? Tidak ada orang yang bisa menebak. Si Yau Chu yakin keluarga Lam Kiong adalah perkumpulan besar dan lurus. Kecuali mereka tidak tahu, jika tahu mereka tidak akan berpangku tangan. Apalagi Si Yau Chu sangat suka pada Lam Kiong Bin Chu. Satu-satunya orang di keluarga Lam Kiong yang tidak disukai Si Yau Chu hanya Ki Yang Hang Sim. Liukun seperti anjing masuk ke jalan buntu, dia akan menggigit siapapun yang menyerang. Kelihatannya Kang Pin tidak mudah dilepaskan kata Su Yan Hong. Ada orang-orang keluarga Lam Kiong di sisi Jenderal Kang, apakah tidak cukup aman dengan tenang Si Yau Chu berkata? Yang aku khawatirkan adalah Tian Teh Siang Kun Lutan dan Su Cheng Chau tidak tahu kelihayan Tian Teh Siang Kun maka mereka tidak berkomentar tentang hal ini. Tapi Si Yau Chu terpaku di sana. Kata Tiong Toh A Sian Seng, dengan tenaga kita semua memang tidak bisa mengalahkan Tian Teh Siang Kun, tapi setidaknya bisa mencegat mereka. Lam Toh menggelengkan kepala, walaupun kita mempunyai ilmu silat yang tinggi, tapi kita tidak bisa bergabung. Sedangkan mereka berdua kapampun bisa menyatukan tenaga untuk bersama-sama memukul. Pukulan mereka yang secara bergabung ini, tidak ada dari kita yang bisa menahannya. Aku tahu pekut Mokeng adalah ilmu andalan dan rahasia dari Pek Lian Kau. Kekuatannya sangat besar kata Tiong Toh A Sian Seng. Tapi bukan berarti tidak ada care untuk mengatasi ilmu mereka ini kata Lam Toh. Bagaimana caranya Tiong Toh A Sian Seng bertanya? Sepengetahuanku, Pek Lian Kau mempunyai selempengan giyok bernama B. Giyok Leng, perintah giyok hijau. Itu adalah barang turun-menurun untuk kau cu. Katanya care untuk memecahkan perkut Mokeng tertulis di sana kata Lam Toh. B. Giyok Leng Tiong Toh A Sian Seng melihat Su Yan Hong, Yan Hong, di manakah simpan tadinya murid selalu menyimpannya di dalam rumah. Setelah dipikir-pikir itu adalah barang titipan orang lain, apalagi adalah barang tanda kau cu. Karena takut jatuh di tangan Liu Kun, maka beberapa hari ini aku selalu membawanya kata Su Yan Hong sambil mengeluarkan B. Giyok Leng dari dada. Lam Toh melihatnya dan berkata, Betul. Inilah B. Giyok Leng. Mengapa bisa berada di tanganmu dalam pertarungan di Siong San, Put Lo Sin Sian kalah di tangan Wan Fe Yang. Waktu dia terluka dan akan menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan B. Giyok Leng kepada Bo Am Pue untuk disimpan. Dia takut B. Giyok Leng terjatuh di tangan Tian Te Sian Kun dan akan terjadi hal yang tidak dia inginkan kata Su Yan Hong. Mungkin ini kehendak Tian. Kejahatan Tian Te Sian Kun sudah berlebihan, mereka pasti tidak bisa lolos dari hukuman ini tapi Bo Am Pue tidak melihat ada keistimewaan di dalam B. Giyok Leng kata Su Yan Hong. Lam Toh menerima B. Giyok Leng dari Su Yan Hong lalu mendekati jendela dan mengarahkan ke matahari. Matahari bersinar ke atas jendela. Lam Toh duduk di atas jendela, Apakah kau melihatnya Su Yan Hong melihat? Di bawah sinar matahari Giyok berubah menjadi jernih dan tembus pandang, muncullah huruf-huruf besar dan kecil sebesar kepala lalat. Dengan konsentrasi penuh, tenaga untuk mengisi seluruh tubuh. Dengan nafas mengisi seluruh tubuh. Dengan tenaga keras tapi bukan tenaga lembut. Orang tidak bisa meninggalkan nafas dan nafas tidak bisa meninggalkan konsentrasi penuh itulah tulisan di dalam lempengan Giyok. Su Yan Hong menggelengkan kepala, Apa maksudnya Lam Toh tidak ada reaksi, tapi Tiong Toh Asian Seng sudah berteriak, Betul. Memang begitu pekut Mok Heng menyerdot sari pati anak-anak laki-laki dan perempuan. Jiwa, nafas, tenaga bisa menembus. Tiga menjadi satu. Orang tidak bisa meninggalkan nafas, nafas tidak bisa meninggalkan jiwa. Walaupun adalah ilmu sesat, tapi tetap adalah ilmu biasa kata Lam Toh. Kalau dengan aliran menjadi gaya, menggunakan jiwa dan nafas itulah kualitas Buddha dan Dewa. Dengan kualitas Buddha dan Dewa, walaupun lawan memakai ilmu sesat tapi tidak akan sulit dibersihkan kata Tiong Toh Asian Seng. Su Yan Hang sedikit mengerti, maksud guru, semua orang harus mempelajari kualitas Buddha atau Dewa. Kualitas ilmu Buddha atau Dewa tidak bisa dipelajari dan dikuasai oleh orang biasa, apalagi sekarang sudah tidak cukup waktu untuk belajar apa yang harus kita lakukan. Mereka akan memecahkan pusat perhatian mereka kata Tiong Toh Asian Seng. Berarti yang biasa kita sebut dengan istilah Sibun, pintu mati kata Lam Toh. Kata Tiong Toh Asian Seng, masalahnya nadi manusia begitu banyak. Nadi yang mana Sibun itu masih ada satu lagi masalah, pada orang yang sudah berhasil menguasai perkut Mokeng, Sibun bisa bergerak semaunya walaupun hanya ada satu kata Lam Toh. Apa Tiong Toh Asian Seng terkejut? Tapi tidak perlu khawatir kata Lam Toh lagi, walaupun bisa bergerak, tapi tidak akan keluar dari Leng Tai, Tai Yang, Tiong Hu, tiga nadi ini berarti Sibun ada di tiga tempat ini. Kalau bernasib baik, sekali pukul langsung kena, itu akan lebih mudah Lam Toh menarik nafas, sampai sekarang bukankah nasib kita juga lumayan bagus? Tidak ada yang membuka suara. Sebenarnya bukankah nasib mereka lumayan bagus? Perkiraan Su Yan Hang tidak salah. Tindakan Liu Kun berikutnya adalah membunuh Kang Pin. Orang yang diakirim adalah Tian Te Siang Kun. Lo Tai Kun sudah terpikir ini akan terjadi. Dia menjelaskan kepada Kang Pin dan merundingkan Kero untuk menghadapinya. Apa yang mereka pikir, juga terpikirkan oleh Tian Te Siang Kun. Tapi mereka tidak merubah rencana awal dan terus menjalaninya. Dengan ilmu silat mereka sekarang, Tian Te Siang Kun tidak takut kepada apapun juga tidak perlu menghindar dari siapapun. Rencana mereka sangat sederhana, yaitu waktu orang Kang Pin sedang tidak hati-hati, mereka akan masuk dan membunuh Kang Pin. Tadinya mereka ingin menyerang dari pintu utama karena mereka tidak mau repot, maka mereka merubahnya menjadi penyerangan tiba-tiba. Mereka sudah mencari tahu di mana kamar Kang Pin. Dengan ilmu silat mereka, menghindari prajurit yang berpatroli sangat mudah. Mereka berada di tempat yang tinggi. Mereka sudah melihat jelas ada seseorang sedang membaca buku di meja. Itulah Kang Pin. Mereka tidak tertarik untuk menunggu kesempatan, mereka langsung keluar dari tempat persemie bunyian, melewati genteng-genteng dan langsung mendekati jendela dan menyerang Kang Pin yang sedang membaca. Kecepatan membuat mereka sendiri merasa puas. Tapi Kang Pin yang di dalam tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka mengetahui pasti ada yang tidak beres. Tapi mereka sudah berada di kamar, serangan tetap dilancarkan. Kang Pin terkena telapak dan terbang menabrak ke dinding. Tubuhnya hancur beberapa bagian. Tapi itu hanyalah orang-orangan yang terbuat dari rumput. Kepala orang-orangan diikat tali maka bisa bergoyang-goyang. Kita tertipu, kata Tian Kun tertawa. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jawab Tek Kun. Yang pasti pergi dari sini walaupun begitu, gerakan Tian Kun berat dan malas. Tek Kun juga seperti itu. Karena sudah berhasil menguasai pekut Mo Kang maka semua jebakan tidak ditaruh di mata. Di luar kamar lampu-lampu sudah terang. Selain Kang Pin, masih ada Han Tao dan prajurit-prajurit. Lima menantu dari keluarga Lam Kiong juga ada di sana. Tian Te Xiang Kun membuka pintu seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menduga hal ini. Tian Kun tertawa, menggelengkan kepala, kita tertarik oleh anak-anak yang mana. Kang Pin tanya Tek Kun. Kang Pin keluar, pembunuh yang berani, cepatlah serahkan diri Tian Te Xiang Kun. Seperti mendengar sebuah lelucon, mereka tertawa lepas dan berjalan mendekati Kang Pin. Tong Goat Go yang pertama-tama melepaskan senjata rahasia kepada Tian Te Xiang Kun. Tian Te Xiang Kun sengaja memamerkan ilmunya. Mereka menggunakan perkut Mokeng, sepasang tangan yang seperti hanya tinggal tulang putih dengan asal-asalan mencengkram. Mereka sudah mencengkram semua senjata rahasia yang ditembakkan ke arah mereka dan dikepal menjadi setumpuk rongsokan besi. Chia Soh Chiu, Kiyang Hang Sim, Bwe Au Xiang, Tiong Bok Lan berturut-turut keluar. Senjata bergerak, mereka sudah mencegat Tian Te Xiang Kun. Mereka tahu bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Tian Te Xiang Kun, tapi mereka tetap berusaha melakukannya. Hanya beberapa jurus, Tian Te Xiang Kun sudah memaksa lima menantu keluarga Lam Kiong mundur. Mereka terus mengejar Kang Pin. Prajurit-prajurit mencoba menghadang. Lam Kiong Bing Chu dan Lam Kiong Po datang menghadang di depan Tian Te Xiang Kun. Tian Kun tertawa, ternyata Lo Tai Kun juga datang kemari. Lo Tai Kun menaruh tongkat kepala naga dengan dingin berkata, Tian Te Xiang Kun berada di Pek Lian Kau, mengapa harus membuat kekacauan di sini? Tian Kun malah balik bertanya, keluarga Lam Kiong sangat terkenal, untuk apa kalian campur tangan dalam masalah ini? Li U Kun mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyat, masing-masing orang mempunyai keinginan dan masing-masing menjalankan keinginannya. Untuk apa kau terus sombong kosong? Kata Tian Kun, tujuan kita adalah kengpin, kalau ada orang menghadang kita melakukan hal ini. Mereka akan mendatangkan kesulitan untuk diri sendiri dan akan mencari mati sendiri. Memang kita tidak perlu banyak bicara. Lo Tai Kun menghentakan tongkat ke bawah dengan kuat, tanah bergetar. Lam Kiong Po keluar, biarlah masalah ini diselesaikan oleh putramu. Lo Tai Kun belum berkata, Tian Kun sudah berkata, katanya generasi keluarga Lam Kiong, dari lima saudara sudah mati empat, apakah yang tersisa adalah dirimu? Apakah kau ini Lam Kiong Po? Tanya Tian Kun. Lam Kiong Po belum menjawab, Tian Kun bertanya lagi kepada Lo Tai Kun, keluarga Lam Kiong sudah punya empat janda, apakah belum cukup wajah Lo Tai Kun jadi muram? Omong kosong pedang Lam Kiong Po sudah keluar dari sarung. Lam Kiong Ding Chu juga tidak lambat. Dia berlari ke samping Lam Kiong Po dan berkata, Paman keempat, aku bersama denganmu membunuh dua siluman ini. Baik, tapi tongkat berkepala naga sudah mencegat mereka, kalian mundur. Lam Kiong Po dan Bing Chu sangat paham sifat Lo Tai Kun, terpaksa mereka mundur. Lo Tai Kun langsung berkata kepada Tian Te Siang Kun, kalau kalian berdua tidak mau berhenti, aku tidak bisa berkata apa-apa seharusnya dari tadi sudah bertarung Tian Te Siang Kun menyerang. Tongkat Lo Tai Kun berputar. Ujung tongkat menyerang telapak Tian Kun. Sebelum mengenai telapak, arah serangan langsung berubah, kepala tongkat menyerang wajah Te Kun. Dua telapak Te Kun menyerang kepala tongkat. Tian Kun menyerang dari arah yang lain. Dengan jurusin Leong Pek, BWE, naga sakti menggoyang ekor, Lo Tai Kun meloncat ke atas, kepala tongkat menyapu kepala Tian Te Siang Kun. Tian Te Siang Kun ikut meloncat. Empat telapak sama-sama menyerang, menyambut serangan tongkat kepala naga dari Lo Tai Kun. Walaupun umur Lo Tai Kun sudah tua dan tongkat begitu berat, tapi waktu tongkat berada di tangannya, dia bisa menggunakan seperti ringan, seperti berubah menjadi naga hidup terbang di udara dan tubuhnya sedikit pun tidak terganggu. Berturut-turut tujuh jurus sudah dikeluarkan. Serangan Tian Te Siang Kun sudah ditahan dengan baik. Tian Te Siang Kun saling melihat. Tubuhnya bersalto ke belakang, lalu masing-masing mengeluarkan telapak kiri dan kanan, saling menepang, mereka segera akan membunuh. Tiba-tiba Tiong To A Siang Seng, Su Yan Hong, Lam Tau, dan Xiao Chu meloncat turun dari genteng dan menahan di depan Kang Pin. Kang Pin terlihat senang. Tapi wajah Tian Te Siang Kun sudah cemberut, kalian lagi Tiong To A Siang Seng tersenyum, waktu dia culin kami tergesa-gesa, belum melihat pek akut mo Kang dari kalian berdua, maka hari ini kami terpaksa datang kemari dia culin kalian beruntung bisa kabur. Aku kira kalian bisa tahu diri dan meninggalkan ibu kota malam itu juga kata Tian Kun. Mereka siap mengantar kematian, kita harus membantu mereka untuk sampai pada tujuan kata Te Kun. Kalian ada berapa orang, bertarunglah bersamaan kata Tian Kun. Tiong To A Siang Seng maju selangkah dan ingin berbicara dengan Lo Tai Kun, tapi Lo Tai Kun sudah mengeluarkan suara, antara aku dan mereka masih belum tahu siapa yang menang atau kalah. Kami tidak berani merepotkan Lo Tai Kun. Malam itu dia culim harus ada yang menang atau kalah kata Su Yan Hong. Betul, kalian guru dan murid pasti kalah kata Tian Kun. Salah Tiong To A Siang Seng menggelengkan kepala, pada malam itu kami ingin menyelamatkan orang. Apalagi lima utusan lampion dan pembunuh-pembunuh sedang mengepung kami. Kata orang, laki-laki baik tidak akan merugikan dirinya, maka kami terpaksa pergi ternyata seperti itu kata Tian Kun. Berarti sekarang kalian guru dan murid lagi tanya Tek Kun. Itu sudah cukup Tiong To A Siang Seng mencabut pedang. Bagaimana kalau kalah? Apakah siap keluar dari dunia persilatan tanya Tek Kun? Tidak apa-apa Tiong To A Siang Seng tertawa, kalau kalian kalah, apakah juga sama Tian Te Siang Kun mendengar Tiong To A Siang Seng berkata dengan serius, mereka merasa aneh dan saling melihat. Tian Kun tertawa dingin, Sekarang apa yang dikatakan semua orang adalah homong kosong, setelah ada yang menang dan kalah baru kita bicarakan Tiong To A Siang Seng menggelengkan kepala, tetap adalah siluman dan bukan orang lurus, tidak seperti orang dunia persilatan bisa mengeluarkan kata-kata tidak pernah menyesal. Mereka terang-terangan dan jelas sembarangan bicara ilmu pekut mokeng segera digunakan. Tek Kun tidak lambat. Dengan Tian Kun bersama-sama maju dan sama-sama membentak dan menyerang Tiong To A Siang Seng dan Su Yan Hong. Tiong To A Siang Seng segera membentak. Jurus pertama Tian Leong, Su Yan Hong segera mendekat kepada Tiong To A Siang Seng. Tubuh mereka sama-sama bergerak. Dua pedang bersama-sama menyambut telapak yang datang. Pedang belum mengenai telapak, Tubuh Tiong To A Siang Seng dan Su Yan Hong sudah berubah lagi. Mereka melepaskan Tek Kun, hanya menyerang Tian Kun. Pedang Tiong To A Siang Seng menyerang jurus-jurus telapak Tian Kun. Pedang Su Yan Hong menyerang Tiong Hu Hyat milik Tian Kun. Wajah Tian Kun berubah. Dia sedikit mundur lalu dengan sepasang telapak mencegat pedang Su Yan Hong. Perubahan sangat cepat. Pedang Tiong To A Siang Seng ingin mencegat juga sudah tidak sempat, tapi Tiong To A Siang Seng tidak mencegat atau mengejar. Tubuh bergerak, Tiong To A Siang Seng berputar melewati Su Yan Hong. Kemudian pedang panjangnya bergerak. Dia menyerang Tiong Hu Hyat milik Tian Kun. Gerakan Tek Kun tidak kurang cepat, tapi jurus Tiong To A Siang Seng berputar dan melewati Su Yan Hong, benar-benar di luar dugaan Tekun. Tian Kun juga merasa terkejut. Tapi kali ini dia tidak mundur juga tidak melayani Tiong To A Siang Seng, sepasang telapaknya masih menyerang Su Yan Hong. Tiong To A Siang Seng segera sadar, Sibun, pintu mati, Tian Kun sudah bergeser dari Tiong Hu Hyat. Maka jurus pedang segera berubah. Sekarang gak menyerang Tai Yang Hyat, di dekat sisi telinga, milik Tian Kun. Dia sedang berpikir Tian Kun sudah mengeser Sibun ke Tai Yang Hyat, hanya Tiong To A Siang Seng belum yakin. Kenapa, tubuh Tian Kun berhenti. Dua telapak tidak menyerang Su Yan Hong lagi, tapi dia menghindari serangan ke Tai Yang Hyatnya. Tiong To A Siang Seng tidak berhenti, pedangnya terus menyerang ke Tai Yang Hyat milik Tian Kun. Tian Kun terus menjambut 12 kali serangan pedang dari Tiong To A Siang Seng. Kemudian dia berubah dari bertahan menjadi menyerang Tiong To A Siang Seng. Setelah Su Yan Hong dicegat Tai Kun, jurus pedang sudah digunakan. Dalam posisi bertahan dia tetap mencari kesempatan menyerang. Jika ada kesempatan, dia segera menyerang Tiong Hu Hyat, Leng Tai Hyat dan Tai Yang Hyat. Tapi kesempatan yang dia dapatkan tidak banyak. Begitu mendapat kesempatan, dia segera menyerang dan mengancam nyawa Tek Kun. Terlihat Tek Kun tidak terbiasa. Kadang-kadang dia terlihat kerepotan. Tian Kun juga seperti itu. Berikut Mokeng sudah mereka kuasai. Mereka juga tahu di mana si bunnya berada, tapi mereka sama sekali tidak menyangka lawan juga tahu. Walaupun umur Tiong To A Siang Seng sudah tua, tapi tenaga dalamnya sangat kuat dan jarang yang bisa menandingi. Tian Leong Pratsut di tangannya terlihat lincah dan cepat. Tidak kalah dari Su Yan Hong. Perubahan Tian Leong Pratsut bisa menjaga arah dari mana saja. Dia melonca tinggi. Melihat dari atas ke bawah. Pedang bisa terus menyerang Leng Tai Hyat milik Tian Kun. Tian Kun yang di bawah terlihat sangat tidak terbiasa, tapi dia meloncat ke atas untuk menyerang. Kesempatan tidak banyak. Tiong To A Siang Seng belum selesai menyerang, si bun dari Tian Kun sudah digeser lagi. Tiong To A Siang Seng tidak terus berada di atas. Kali ini dia turun di belakang Tian Kun dan bisa memunggungi Su Yan Hong. Dua pedang bersatu. Tian Kun dan Tek Kun dipisahkan oleh mereka. Jika Siang Kun bergabung, Perkut Mokeng baru bisa dikeluarkan dengan sempurna, Tian Leong Pratsut juga harus menyatukan dua pedang, baru mempunyai tenaga yang lebih dasyat. Sekarang tidak hanya dua pedang bisa bersatu, mereka juga bisa berhasil memisahkan Tian Te Siang Kun, sepasang pedang bisa saling mengisi kekurangan dan kelebihan, dan sama-sama menyerang si bun mereka. Yang pasti Tian Te Siang Kun merasa sangat kesulitan. Mereka berusaha menyatu lagi, tapi mereka tidak bisa melewati hadangan dua pedang dari Tiong To A Siang Seng dan Su Yan Hong. Awalnya mereka hanya curiga, sampai sekarang baru mereka yakin Tiong To A Siang Seng dan Su Yan Hong sudah tahu rahasia pekut Mokeng. Siapa yang memberitahu rahasia pekut Mokeng, Tian Kun kelepasan berkata, di dunia ini tidak ada ilmu silat yang tidak ada kelemahan. Mengingat tidak mudah kalian berlatih ilmu silat ini, maka malam ini kita bertarung sampai di sini saja tidak semudah itu. Te Kun menggelengkan kepala. Kalau kalian tidak pergi, terpaksa kami guru dan murid akan melakukan pembunuhan Tiong To A Siang Seng terus mengatur nafas. Bajunya terus mengeluarkan suara. Pedang yang di tangannya terlihat bertambah terang. Baju Su Yan Hong juga bergerak walaupun tidak ada angin bertiup. Dia dan Tiong To A Siang Seng langsung menggunakan jurus kelima dari Tian Leong Patsut. Mereka mendengar Tiong To A Siang Seng berkata dengan serius, hati mereka jadi berdebar-debar. Keluarga Lam Kiong, Lam Tau dan Xiao Chu melihat Tiong To A Siang Seng dan Su Yan Hong berada di atas angin, mereka siap bertindak. Tian Kun melihatnya, dia cepat berkata, Lo Ji, mari kita pergi. Te Kun merasa tidak beruntung maka dia cepat mengangguk. Kata Tian Kun dengan dingin, biarlah kami berdua pergi, harap kalian berdua bisa selamat. Biar kami dua saudara bisa membuat perhitungan lagi dengan kalian. Mereka berdua meloncat ke atas genteng dan berkumpul menjadi satu, kemudian tubuh bergerak pergi, mereka sudah menghilang dalam kegelapan. Keng Pin cepat datang, Haouya, mengapa kalian tidak sekalian membereskan mereka agar tidak ada kerepotan di kemudian hari kita masuk dulu baru dibicarakan kata Su Yan Hong. Di dalam ruangan tamu, Keng Pin segera berkata, tindakan Tian Te Xiang Kun pasti ide Liu Kun tidak diragukan lagi sahut Su Yan Hong, maka aku khawatir, Haouya mengkhawatirkan apa, Kaisar, Su Yan Hong menarik nafas. Keng Pin menggelengkan kepala. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi Lo Tai Kun sudah bertanya dengan aneh, tadi melihat Tiong Toa Sian Seng dan Haouya bergabung, Tian Te Xiang Kun sudah tidak berdaya. Mengapa tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka agar jadi bersih dan selesai? Su Yan Hong melihat Tiong Toa Sian Seng dan menarik nafas, sejujurnya, kami tidak yakin bisa membunuh mereka. Oh Lo Tai Kun merasa curiga. Su Yan Hong menjelaskan, rahasia memecahkan perkut Mokeng kita dapatkan dari Biji Yo Ieng, tidak diragukan lagi pasti akan berhasil. Tapi karena tergesa-gesa, kita tidak mempunyai waktu untuk berlatih. Walaupun tadi kita bisa memisahkan mereka, tapi kita tidak bisa mengalahkan mereka pada kesempatan tadi ternyata begitu, kata Lo Tai Kun mengangguk, nenek tua ini mengira kalian memaafkan mereka. Tiong Toa Sian Seng tertawa, apa yang dilakukan oleh Tian Te Xiang Kun sudah melewati batas kemanusiaan, sulit mendapatkan kesempatan untuk membunuh mereka. Kita akan melaksanakannya demi Tuhan Lamp Tau menyela, untung kalian tidak memberi tahu rahasia ada di Biji Ok Leng. Kalau tidak, dua siluman mana mungkin bisa cepat pergi berturut-turut gagal, apa yang harus mereka laporkan kepada Liukun, kata Tiong Toa Sian Seng. Hahaha. Menurutku mereka tidak akan kembali ke Liukun lagi. Apapun yang terjadi, pertarungan kita dengan Liukun pasti akan terjadi, kata Su Yan Hong. Baginda, Kang Pin beragu. Sampai sekarang, hanya dengan membunuh Liukun baru bisa menyelamatkan Baginda. Sekarang langsung pergi sebelum hari terang agar Liukun tidak ada persiapan. Hau ya memang benar, Kang Pin tidak berkomentar. Pasukan Liukun sangat kuat, kata Kau Seng. Kita tidak perlu banyak berpikir lagi, kata Su Yan Hong. Tiba-tiba dia teringat lan-lan. Dia tidak tahu Liukun sekuat apa. Apakah semua orang sangat setia kepada Liukun? Dia juga tidak tahu apakah mereka bisa selamat? Atau bisa menang? Pertarungan di medan pertempuran tidak sama seperti pertarungan di dunia persilatan. Hanya orang yang pernah ke medan pertempuran baru tahu bahaya seperti apa yang harus dihadapi. Selamat menikmati! Terima kasih.